Raja Roh segera menstabilkan tubuhnya yang dilanda amarah. Energi spiritual yang dahsyat berkumpul, berubah menjadi badai yang mengamuk. Dengan hentakan telapak tangan raksasanya, ia melepaskan balok energi spiritual. Meski tidak menguasai seni spiritual, Raja Roh memiliki cadangan energi spiritual yang tak terbatas, yang sulit dibandingkan bahkan dengan para ahli di level tongtian. Energi spiritual yang kuat ini menjadi perisainya, dan ledakan kekuatan dari setiap gerakannya mampu membakar gunung dan mendidihkan lautan. Mu Feng Yang, dan yang lainnya yang melihat dari kejauhan merasakan dengan debaran jantung yang kuat. Kekuatan Raja Roh memang jauh lebih gila dari sebelumnya. Tak heran jika selama beberapa tahun terakhir ini, tak ada yang berani menantang Raja Roh. Tangan luoli yang lembut dan jernih seperti giyok dengan erat memegang pedang panjangnya. Dengan menghembuskan nafas perlahan, dada yang indahnya naik turun, membawa kesan ketenangan. Jari-jarinya yang halus menyentuh pedang, memunculkan semburat merah gelap di permukaannya. Berdengung Warna merah gelap itu segera terserap ke dalam pedang, dan seketika, pedang panjang itu bergetar dengan fluktuasi cahaya ungu yang lembut, mengeluarkan dengungan samar. Jejak kecil fluktuasi yang berair muncul di ujung tajam pedang, membuatnya tampak seperti pedang yang terbuat dari ombak dengan penuh misteri. Seni pedang luo shen, pedang transformasi air luo. Pedang luo shen di tangan luoli bergetar halus, ujungnya menari-nari. Seperti bunga pedang yang rumit, energi spiritual yang kuat meledak seperti ombak, dan dengan gerakan yang tegas, ia menebas ke udara. Selieng Saat ia menebas, pedang itu bercahaya dan berubah menjadi aliran cahaya pedang yang panjang dan besar, sepanjang seratus kaki. Aliran itu meluncur ke depan, bagai naga ungu yang meliuk-liuk di atas langit. Jelebar Suara gemuruh terdengar di langit saat energi spiritual yang liar dan aura pedang yang cepat dan kuat menyapu, mengubah pegunungan menjadi kekacauan total. Sosok luoli yang anggun sedikit terguncang saat ia terdorong mundur dua langkah, namun pedang panjang di tangannya tetap tidak goyah. Matanya yang indah menatap tegas ke arah Raja Roh, tanpa sedikitpun niat untuk mundur. Raja Roh mengaum dengan marah, serangannya yang dahsyat diblokir oleh sosok kecil di depannya, yang tampak sepele bagaikan semut. Kegagalan ini memicu amarahnya, mendorongnya untuk menghancurkan sosok itu menjadi debu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar, serangannya tidak terkendali, bagaikan wedus gembel disertai lahar dingin yang menyapu segalanya. Wanita muda itu, dengan pedang panjang di tangannya, berdiri teguh tanpa tanda menyerah. Aura pedangnya melonjak ke langit, membentuk pertahanan terhadap serangan yang akan datang. Mu Fengyang dan yang lainnya, yang menyaksikan dari kejauhan, merasakan kedinginan yang menusuk di punggung mereka. Mereka terpesona oleh ketabahan Luoli, yang bertahan di bawah serangan Raja Roh. Tindakan dan keberaniannya tak terbantahkan lagi. Mereka menyadari bahwa jika mereka berada di posisi Luoli, tidak ada satupun dari mereka yang akan mampu bertahan dari serangan seperti itu. Gadis muda yang selalu berdiri dengan tenang di samping Mu Chen, tidak hanya menakjubkan dalam penampilan dan temperamennya, tetapi juga memiliki kekuatan yang mengejutkan. Saat Luoli menahan serangan Raja Roh, Mu Chen berkonsentrasi dan mengabaikan gangguan dunia luar. Pikirannya fokus saat segel spiritual terus berkumpul di sekitarnya. Namun, jumlah segel spiritual yang Mu Chen kumpulkan mulai berkurang lajunya saat mendekati angka 150. Biasanya, master formasi spiritual peringkat 4 mampu mengumpulkan antara 100 hingga 200 segel spiritual. Menembus angka 200 segel spiritual merupakan syarat untuk naik ke peringkat 5. Namun, kemampuan mengumpulkan segel spiritual tidak secara otomatis menjadikan seseorang ahli dalam mengatur formasi spiritual. Segel spiritual hanyalah fondasi, kemampuan sejati terletak pada menciptakan hubungan yang kompleks dan misterius di antara mereka, sehingga mengeluarkan kekuatan maksimal. Master formasi spiritual peringkat leluhur bahkan dapat mengatur formasi spiritual dengan puluhan ribu segel spiritual. Tingkat kerumitan ini tidak dapat dikelola bahkan oleh ahli tingkat Zizun yang berbakat dalam formasi spiritual dan telah berlatih selama bertahun-tahun. Mu Chen, yang masih jauh dari peringkat leluhur, harus merenungkan bagaimana mengatasi tantangan yang dihadapinya saat ini. 150 segel spiritual yang ia miliki saat ini tidak cukup untuk mendukung formasi spiritual yang ingin ia atur. Dia menarik nafas dalam-dalam, menenangkan pikirannya secara bertahap. Kesadarannya tenggelam dalam keadaan formasi hati, yang telah ia kuasai hingga tingkat tinggi. Dalam keadaan ini, ia merasa seolah dunia luar tercermin dalam hatinya, memberinya rasa penguasaan yang sempurna atas ketenangan dan kedamaian. Bagi mereka yang telah mencapai master formasi spiritual peringkat 3, keadaan formasi hati dapat dijangkau, namun bagi master formasi spiritual peringkat leluhur, keadaan ini masih dianggap dasar. Meski demikian, keadaan formasi hati merupakan fondasi penting. Menguasainya pada tingkat yang lebih tinggi akan membuka jalan untuk memahami keadaan yang lebih mendalam dan lebih kompleks. Dalam keheningan keadaan formasi hati, Mu Chen merasakan pikirannya terlepas dari batasan fisik, fokus pada pengkondensasian segel spiritual. Ia merasakan fluktuasi energi spiritual yang halus dan hubungan yang rumit, yang biasanya tidak terdeteksi oleh orang lain. Dengan kesadaran yang tajam, ia mengamati energi spiritual yang padat hancur. Sebelum energi spiritual itu menghilang, dengan niat yang kuat, ia mulai membentuk segel spiritual yang lebih padat. Proses ini juga dapat menghasilkan kelebihan energi spiritual yang menyebabkan kebocoran. Segel spiritual yang telah terbentuk di sekitar Mu Chen mulai lenyap, hanya untuk merekondensasi dan membentuk kembali. Ini menciptakan siklus yang sempurna, di mana tidak ada pemborosan energi spiritual. Sebaliknya, jumlah segel spiritual yang ada mulai meningkat secara diam-diam dan stabil. Dalam kedalaman meditasinya, seolah-olah ada mata yang berkedip perlahan di tengah riak, membuka pandangan ke dunia yang lebih luas. Ketika indera ini terbuka, kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di bawah langit terbentang di depan Mu Chen. Dalam kondisi ini, Mu Chen bisa melihat walaupun dia sedang dalam bermeditasi. Melihat kepertarungan antara Luoli dan Raja Roh. Melihat Mu Feng Yang, dan yang lainnya sedang menyaksikan dari kejauhan. Mata batin ini mengamati dunia, dan segala sesuatu tampak begitu misterius dan asing baginya. Ini mata batin? Suara bergumam itu bergema dalam hati Mu Chen saat riak menghilang. Mata Mu Chen tiba-tiba terbuka, tatapannya tampak sangat dalam dan penuh misteri. Dia menyadari bahwa dia hanya bisa mencapai keadaan ini untuk sementara waktu. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan sepenuhnya momen singkat ini. Tangan Mu Chen bersatu, membentuk segel dan dalam beberapa tarikan nafas, cahaya yang memancar dari tubuhnya menandakan bahwa jumlah segel spiritual telah melebihi 200. Mata Mu Chen yang misterius semakin dalam, dan dengan lambayan lengan bajunya, ratusan segel spiritual meluncur ke langit, bergabung dengan alam semesta. Energi spiritual alam menjadi liar, dan di hadapan Mu Chen terbentuk sebuah susunan cahaya raksasa. Badai energi spiritual berhembus melintasi dunia, energi spiritual yang terlihat berkumpul untuk membentuk cahaya yang mengalir tanpa henti, mengembun ke dalam susunan cahaya raksasa. Itu formasi spiritual? Dari kejauhan, Mu Feng Yang dan lainnya memandang dengan takjub ke arah formasi spiritual yang megah. Kejutan dan kekaguman terpancar dari mata mereka. Formasi spiritual dengan kekuatan seperti itu pasti formasi spiritual peringkat 5. Apakah Mu Chen benar-benar mampu membentuk formasi spiritual tingkat ini? Bagaimana mungkin? Saat susunan cahaya raksasa di udara mulai terbentuk, sinar energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan eksplosif. Setelah saling terjalin, mereka membentuk garis besar diagram cahaya yang sangat besar dan rumit. Blas-blas-blas Di depan, Raja Roh yang mengandalkan serangannya yang gila-gilaan untuk memaksa Luoli mundur dan dengan tiba-tiba, ia melihat formasi spiritual raksasa di depannya. Ini membuatnya agak tidak nyaman. Rororor mengaum. Sambil meraum, ia meraih batu raksasa berukuran ratusan meter. Energi spiritual menyelimuti batu itu, sebelum Raja Roh dengan keras melemparkannya, menembaknya ke arah susunan cahaya yang secara bertahap mulai terbentuk. Seret Desir Namun, saat batu raksasa itu meluncur ke udara, pedang bercahaya ungu raksasa tiba-tiba mengeluarkan sayatan nyaring. Bilahnya menyambar ke atas, menebas tepat di tengah batu raksasa. Pecahan batu berterbangan ke segala arah, menghujani langit dan bumi dengan hujan puing yang dahsyat. Raja Roh mengaum dengan marah. Sekali lagi, dia mengayunkan telapak tangan raksasanya, membawa energi spiritual yang menakutkan. Dia menabrak gadis muda yang menghalangi jalannya dengan keras, tanpa menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Di bawah serangan ganas Raja Roh, pedang bercahaya yang menyelimuti luoli perlahan-lahan meredup, menunjukkan bahwa dia benar-benar tertekan. Darah segar mengalir keluar dari tangannya yang bagaikan batu giyok yang erat menggenggam pedang panjang. Namun, dia tetap mengatupkan giginya dengan kuat, teguh pada pendiriannya untuk tidak membiarkan Raja Roh melewatinya. Roar 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 Mengaum Raja Roh dengan marah meraung saat serangannya menjadi semakin tidak menentu. Pedang cahaya yang menyelimuti tubuh luoli secara bertahap mulai meredup. Di belakangnya, susunan cahaya semakin bersinar terang. Seiring dengan diagram yang hampir selesai, formasi spiritual perlahan terbentuk. Dari tampaknya, formasi itu menyerupai teratai ungu raksasa. Apakah itu formasi spiritual teratai iblis pembantai? Setelah melihat formasi spiritual ini yang tidak dianggap asing. Bukan. Mata Mu Feng yang tiba-tiba menyipit ketika dia bisa melihat garis bercahaya lain di samping cahaya teratai ungu yang sudah terbentuk. Tanpa diduga, itu adalah teratai ungu lain. Formasi spiritual ini memiliki dua teratai ungu. Dua teratai ungu berputar perlahan di udara, menyelimuti dunia dalam kegelapan yang semakin pekat. Angin kencang tiba-tiba meletus, membawa aura dingin dan mencekam. Mu Feng mengangkat kepalanya untuk melihat formasi spiritual teratai iblis pembantai yang terbentuk, sebelum menghembuskan napas dalam-dalam. Sampai sekarang, dia sudah berhasil merasakan kedalaman formasi spiritual yang dulunya misterius dan tak terduga. Menurut perkiraannya, formasi spiritual teratai iblis pembantai sepertinya memiliki empat bagian. Jika dia bisa menyelesaikan seluruh formasinya, seharusnya ada empat teratai ungu yang muncul. Adik Luoli Tatapan Mu Chen sedingin dua teratai hitam yang tercetak di matanya, tertuju pada Raja Roh yang mengamuk. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara lembut namun tegas. Mendengar suara Mu Chen, Luoli mengangguk pelan dengan kepalanya yang anggun. Sosoknya yang menawan dengan cepat mundur, mendarat di samping Mu Chen. Tangannya tetap menggenggam pedang panjang dengan waspada, matanya yang tajam tak henti-hentinya mengamati Raja Roh. Roar 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 mengaum. Raja Roh memutar matanya menatap Mu Chen. Tanpa ragu sedikit pun, dia melangkah maju dengan guncangan kakinya. Sosoknya bergegas menuju Cakrawala, mirip dengan meteor yang bersinar dan melesat ke arah Mu Chen. War-war-war Di tengah peristiwa itu, sebuah teratai bercahaya dengan diameter 3 meter muncul. Meskipun ukurannya tidak terbilang besar, fluktuasi energi yang terpancar darinya begitu menakutkan. Dengan jentikan jarinya, teratai bercahaya itu meledak dengan dahsyat. Menciptakan jejak cahaya yang cemerlang, teratai itu melesat menuju sosok meteor raksasa yang tengah melaju ke arah Mu Chen. Jeb 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 jebelas ledakan. Meteor bersinar yang telah diubah Raja Roh tiba-tiba bergetar hebat. Di dalam tubuh Raja Roh, api biru mulai berkobar dan berkecamuk. Api biru itu tidak tebal. Namun, dengan tubuh Raja Roh yang dipenuhi dengan energi spiritual, itu menciptakan keributan yang cukup besar. Ketika api biru bergerak, itu mulai menyala terus-menerus dan membakar energi spiritualnya. Ini adalah nyala api biru yang telah diam-diam ditanamkan oleh Mu Chen ke dalam kristal roh. Ketika Raja Roh menelannya, ia juga menelan nyala api biru. Walaupun Raja Roh memiliki energi spiritual yang tak terhingga, hal itu memberikan keuntungan kepada Mu Chen dalam pertarungan ini. Dan pada saat inilah teratai iblis menembak dengan keras ke arah dada Raja Roh. Suara raksasa dan jernih menggema di seluruh dunia, menggetarkan jiwa semua makhluk hidup. Tubuh Raksasa Raja Roh terhuyung ke belakang, di bawah tatapan beberapa orang yang menyaksikannya. Ia terbanting ke tanah dengan keras, menggetarkan seluruh pegunungan. Puncak-puncak gunung dikejauhan runtuh, rata dengan tanah, akibat hantaman dahsyat itu. Tubuh Raja Roh terkubur dalam meruntuhan. Mu Feng Yang dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Raja Roh. Setelah dihantam langsung oleh formasi spiritual yang begitu dahsyat, mustahil bagi Raja Roh untuk mengabaikan kerusakan seperti itu, bukan. Di bawah tatapan penuh keterkejutan mereka, barisan pegunungan yang jauh mulai bergetar lagi. Di dalam debu yang menutupi langit, sesosok raksasa mulai terhuyung dan berdiri. Masih hidup. Detaran itu mengguncang hati mereka, menimbulkan rasa gelisah yang tak tertahankan. Namun, di balik rasa gelisah itu, tersembunyi sesuatu yang tak terduga di dalam diri mereka. Mu Chen berdiri mengarahkan pandangannya pada sosok raksasa dikejauhan. Namun, bahkan tidak ada sedikitpun fluktuasi pada wajah tampannya. Debu perlahan menghilang, menyingkap sosok Raja Roh yang kembali berdiri. Namun, aura yang dimilikinya kini jauh berbeda. Di dadanya terdapat lubang menganga sepanjang satu kaki, dikelilingi oleh retakan yang menjalar hingga lebih dari separuh tubuhnya. Bahkan, satu retakan besar memanjang dari dada hingga ke kristal tajam di dahinya. Teror bahkan melintas di mata Mu Feng Yang, karena tidak ada yang bisa berpikir bahwa Mu Chen benar-benar dapat melukai Raja Roh sedemikian rupa. Raja Roh mendongak ke langit dan meraung dengan amarah. Luka berat yang dideritanya terasa begitu perih. Energi spiritualnya mengalir keluar dengan cepat, meninggalkan tubuhnya. Meskipun tidak memiliki organ indera untuk merasakan sakit secara fisik, hilangnya energi roh membuatnya dilanda kemarahan. Bumi bergetar ketika Raja Roh tiba-tiba melesat maju dengan mode mengamuk, dan targetnya adalah Mu Chen. Mu Chen mengepalkan tangannya dan energi spiritual terbakar dengan api biru meletus dari tubuhnya. Namun, pada saat ini, tangan yang dingin dan seperti batu giyok memegangnya. Luoli memberinya senyum tipis. Sebelum berbicara dengan suara lembut, bisakah kamu membiarkanku menyelesaikan ini? Meskipun Raja Roh telah terluka parah, serangan sebelum kematiannya akan tetap menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Dalam situasi ini, Mu Chen bukanlah orang yang tepat untuk menyelesaikannya. Mendengar kata-katanya, Mu Chen berhenti sebentar, sebelum tersenyum sambil menganggukan kepalanya. Luoli melangkah maju dengan perlahan. Tangannya yang bagaikan batu giyok mencengkeram erat pedang Luo Shen, mengerahkannya ke Raja Roh yang tengah mendekat. Di balik matanya yang indah, bayangan ganas dan cepat mulai terbentuk. Mu Chen merasakan energi spiritual di wilayah ini mulai terkuras. Aura yang terpancar dari pedang Luoli begitu kuat, hingga energi spiritual di sekitarnya tidak mampu menahannya. Pedang itu bahkan membuat jantung Mu Chen berdebar kencang. Di hadapannya, wajah Luoli yang indah, halus, dan bagaikan porselen memancarkan aura yang memukau. Sedikit rasa gugup dan kekaguman muncul di wajah Mu Chen. Luoli telah merencanakan untuk menebas Raja Roh di depan matanya. Aura pedang bagaikan gelombang yang beriak di seluruh penjuru wilayah. Auranya tidak terlalu deras, tidak pula ganas, namun memberikan perasaan berdebar-debar kepada siapapun yang merasakannya. Seolah-olah, jika mereka bergerak satu inci saja, tubuh mereka akan terpotong-potong oleh aura pedang itu. Mata Luoli terkunci erat pada Raja Roh yang secara eksplosif menembak ke arah mereka. Pada saat ini, tanpa diduga, matanya mulai perlahan menutup. Detik berikutnya, pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas. Hum. Saat pedangnya menebas, tanah di depannya tiba-tiba terbelah. Aura pedang secara tak menentu mengembun di sekitar pedang panjang. Dalam beberapa nafas, semua aura pedang telah mengembun di tepi pedang. Tepi pedang berdesir dan bergelombang, membuat pedang panjang terlihat seperti terbuat oleh ombak. Detik berikutnya, sinar cahaya ungu tiba-tiba menyapu. Sinar ungu melesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan, bahkan tak tertangkap oleh mata telanjang. Hanya kilatan cahaya ungu yang terlihat sebelum ledakan sonic menggelegar di langit. Udara terbelah menjadi dua, memperlihatkan aura pedang yang bergelombang di tengahnya. Aura pedang ini begitu kuat sehingga udara yang terbelah tak mampu kembali menyatu. Mata Muchen tiba-tiba menyipit, pori-pori di seluruh tubuhnya menegang ketika pedang Luoli menebas. Ini adalah reaksi yang akan terjadi ketika dia dihadapkan dengan kondisi yang sangat berbahaya. Tebasan Luoli terlihat sederhana, tanpa gembar-gembor yang berlebihan. Namun, di balik ketenangan itu tersembunyi kekuatan yang luar biasa, mampu membuat siapapun yang merasakannya merinding ketakutan. Muchen mengangkat kepalanya untuk melihat sinar cahaya ungu yang terbentuk oleh aura pedang, yang telah menebas tubuh Raja Roh. Jajaran gunung di kejauhan terbelah menjadi dua, terbelah rapi seperti dipotong dengan pisau. Permukaan yang terbelah berkilau bagaikan cermin, memantulkan cahaya matahari dengan sempurna. Raja Roh Raksasa masih dengan kasar bergegas menuju Muchen dan Luoli, seolah-olah tidak menerima sedikitpun kerusakan. Luoli tersenyum, namun, dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menatap Muchen, yang sedang menatapnya dengan penuh kasih sayang. Mereka berdua tampaknya tidak peduli tentang Raja Roh yang bergegas. Dalam sekejap mata, Raja Roh telah mencapai tempat mereka berada. Namun, sesaat sebelum tubuh Raksasanya mendekat, dengan tiba-tiba dia terbelah menjadi dua bagian. Muchen menatap acuh-ta'acuh ke arah Raja Roh yang terbelah dua. Tubuh Raksasanya yang terbelah itu menjadi kristal dengan cepat, menyusut secara bersamaan. Dalam sekejap, Raja Roh yang tadinya Raksasa telah berubah menjadi dua bola api matahari yang membarah, menerangi seluruh wilayah dengan sinarnya. Energi spiritual yang mengerikan memancar dari kedua bagian Raja Roh yang terbelah. Di dalam belahan kristal roh, samar-samar terlihat bahwa terdapat jiwa-jiwa yang sebelumnya dimakan oleh Raja Roh. Warna merah kristal tersebut kini telah berubah menjadi lebih gelap, dan energi spiritual yang terkandung di dalamnya jauh lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya. Ini adalah cahaya spiritual Raja Roh. Namun, menyebutnya kristal roh jelas lebih cocok. Sinar yang menusuk mata itu perlahan memudar, mengembalikan penglihatan Wu Feng yang dan yang lainnya. Saat penglihatan mereka jernih, mereka langsung terpaku pada dua bola api matahari yang terbelah dari tubuh Raja Roh. Rasa terkejut tergambar jelas di wajah mereka, namun dengan cepat tergantikan oleh keserakahan yang tak terkendali. Itu adalah cahaya spiritual di tingkat Raja Roh. Jika mereka bisa mendapatkan itu, pemberdayaan spiritual mereka kali ini pasti akan sangat sempurna. Mereka bahkan dapat mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke level Tong Tian. Mata Wu Feng yang memerah saat mereka saling bertukar pandang. Gigi mereka bergi meletuk saat mereka melesat maju. Kesadaran mereka seolah sirna dan digantikan oleh keserakahan yang membutakannya. Meskipun Mu Chen dan Luoli menunjukkan kekuatan luar biasa, pertempuran sengit sebelumnya jelas telah menguras energi mereka. Inilah kesempatan terbaik bagi Wu Feng yang dan kelompoknya untuk merebut tuntungan. Di kejauhan, Mu Chen memeluk Luoli, namun ada kedinginan yang menyelimuti mata hitamnya. Saat melihat sosok yang perlahan mendekat, sebuah senyum sinis muncul di sudut bibirnya. Luoli juga menyadari aksi mereka, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya yang cantik. Kalian berdua sudah puas menonton? Ya. Mu Chen menyampaikan senyum acuh tak acuh kepada kedua orang yang datang sambil berbicara. Mata Mu Feng yang bersinar, namun mereka tampaknya tidak mau melihat Mu Chen. Jelas, ketika yang terakhir telah memberikan luka serius pada Raja Roh, itu memberi mereka tekanan besar. Pada saat ini, mereka tidak berani meremahkannya, seperti sebelumnya. Rebut cahaya spiritualnya. Dengan raungan rendah, Mu Feng yang melesat ke arah cahaya spiritual. Mu Chen dengan dingin menatap mereka. Dengan mengepalkan telapak tangannya, bola logam yang penuh lubang muncul di tangannya. Dengan sebuah gerakan, bola logam itu melesat keluar. Seketika, segudang warna bermekaran dan terbentuk formasi spiritual raksasa. Menyelimuti lokasi di mana dua cahaya spiritual berada. Dia sudah menyadari adanya orang-orang yang mengawasi mereka dari kejauhan. Namun, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia tidak memiliki rencana darurat saat bertarung dengan Raja Roh? Hem. Sosok Mu Feng yang buru-buru terhenti. Dia melihat formasi spiritual yang meluas dengan gemetar. Ancaman formasi spiritual ini tidak lebih lemah dari formasi spiritual yang telah diatur Mu Chen sebelumnya. Bajingan ini. Mu Feng yang mengepalkan tangannya dan menggertakan giginya. Dia tidak pernah berharap Mu Chen akan memiliki rencana darurat. Karena kamu sudah di sini, maka tak kubiarkan pergi begitu saja. Mu Chen dengan dingin mendengus. Dengan gerakan tubuhnya, raungan naga bergema dan dia menghilang pada saat ini. Detik berikutnya, dia muncul di belakang Mu Feng yang. Pergilah! Tubuh Mu Chen tiba-tiba melesat dengan kilatan cahaya, sementara kulitnya berkilau seperti logam perak. Dengan kepalang tangannya yang kuat, dia melancarkan pukulan yang bergemuruh. Blar! Energi spiritual yang ganas menyapu sekitar saat harimau putih muncul, seakan-akan dikondensasi oleh badai pukulan dari Mu Chen. Tanpa ampun, ia meneru menuju Mu Feng yang, yang tidak sempat membentuk pertahanan tepat waktu. Kamu! Energi spiritual yang mengamuk menyapu sekitar ketika harimau putih muncul, seolah-olah terkondensasi oleh hujan pukulan dari Mu Chen. Tanpa belas kasihan, ia mengau menuju Mu Feng yang, yang gagal membentuk pertahanan tepat waktu. Duar! Pinjung Mu Chen menghantam armor spiritual, seketika itu juga suara logam yang nyaring dan percikan bunga api tercipta. Darah memercik keluar dari Mu Feng yang, tubuhnya terlempar ke tanah seperti layang-layang yang talinya putus. Mu Feng yang dengan sedih berbaring di dasar lubang yang dalam. Ratakan keluar dari baju besi di tubuhnya. Mu Feng yang memuntahkan darah. Auranya meredup saat ketakutan memenuhi matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan menjadi begitu kejam, menyerang tepat seperti yang telah dia katakan. Rasanya cukup mubasir menggunakan formasi spiritualku hanya untuk orang sepertimu, ucap Mu Chen dengan senyum yang dingin. Mu Chen menarik sebuah batu besar. Setelah menggenggamnya, ia dengan kuat melemparkan batu tersebut ke arah Mu Feng yang yang sudah terluka parah. Tidak! Saat Mu Feng yang berteriak ketakutan, batu raksasa menyebabkan tanah bergetar untuk sementara waktu. Detik berikutnya, seberkas cahaya turun dari langit. Membawa Mu Feng yang keluar dari area perburuan yang sudah pingsan karena lukanya. Berdiri di udara, ia menatap tajam kekejauhan. Beberapa orang masih memperhatikannya dari sana. Namun, begitu mereka menyadari tatapan tajam Mu Chen, seketika itu juga rasa dingin menyergap mereka, dan mereka pun segera mundur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.